Alright, to the land of dawn dan rebellion, akankah berhasil mengembangkan satu polisnya kan, atau malas baliknya? Ya ini bakal bergantung dari agresivitas dari lananya balik lagi ya, di game pertama dia bener-bener main super agresif, di game yang kedua ini dia harus mempertontonkan hal yang sama dan, oke, ada yang menarik sebenernya di Altamish ya, dia pake handlom tank ya itu ya? Altamish, enggak, pake Markman dia? Oh Markman yang, apa? Webmaster Iya, Webmaster ya? Iya, Webmaster Oke, dan kita lihat lagi disini dimana perbutuhan untuk Little Wonderer yang pertama sudah mulai diinisiasi dari kedua belah tim, di depan sana ada Rizzo yang menunggu, tapi sepertinya Walrus lah yang mendapatkan Little Wonderer yang pertama, meskipun dia belum mengamankan purple buff, tapi cukup baik juga, karena presisi dari retributions yang dikeluarkan, tepat sekali mendapatkan Little Wonderer yang pertama, ini terjunjuk Jahat juga nih Jahat Kenapa jahat? High and dry bro High and dry, lebih jahat dari clinking spree yang tadi ya berarti ya? Betul lah Jadi kalau misalnya emang buat 1v1 situation aja, apabila disana cuma ada satu hero lain dari Dewa United Esports, ini akan sakit banget karena bakal nambah damage 6% dari yang dikeluarkan oleh Pak Kuito sendiri. Oke, Syafi lihat di depan sana, first ball didapatkan! Dan ini dia, first blood count yang biasa dipenangkan oleh Team Reveillon, tapi kali ini dipalikan sepertinya karena adanya satu buah anak kecil, Lelia's Little Girl. Ya, masih level 3 juga sih tadi, buat Deed 2 bahkan buat Deed, jadi level 4 lawan level 2 langsung dibuka juga tadi buat Shadow Kill-nya, jadi memang untuk secara pemberian damage dia masuk banget ya, belum lagi dengan adanya 2 buah stack tadi yang sudah ada di atas kepala dari Dewa. Jadi untuk early-nya masih bisa dikontrol oleh Dewa United, mereka masih bisa mainin objektif mereka juga dan bahkan dari tertahunya disini, kalau memang mereka mau kontes dengan lananya yang sudah out level, Riezo, ini bakal enak banget buat lananya. Lihat cipilan dia, lumayan sakit. Lumayan sakit, tapi kita lihat sekarang, dimana turtle yang bertemu sudah menarik, Van Sohe dalam bahaya, terlihat damage yang dikeluarkan oleh Warriors cukup sakit sekali, hampir saja ter-pick off, ditarik terlebih dahulu ke arah bagian bawah, dimana di bagian atasnya ternyata ada pick-off yang dilakukan, Altami menangkan 1v1 situation melawan Kevin C, beri lagi menuju ke arah turtle. Masih ada pertempuran di sana, malah Lilianya yang mendapatkan turtle yang pertama, betul saja ditumbangkan Riezo, terkena oleh efek dari Shadow Kill, sementara Riezo gak bisa lari kemana-mana lagi, tersisa sedikit saja ESP masih bisa dihindari, tapi sayang sekali Walrus dan juga Deed harus hilang di tengah-tengah teamfight yang terjadi dari Dewa United. Masalahnya ini problemnya adalah gimana, dari team Rebelline mereka dimakan 4 kali, di early game, itu yang bahaya, jangan sampai membuat Lanaya hero late game yang malah di mid game udah perkasap. Ya dan juga tadi solo kill loh yang kejadian di atas kan. Betul, itu dia yang harus mereka perhatikan. Dan bahkan kalau kita lihat dari Kevin sih, ini ada baiknya coba di cover, grognya jangan bermain di arah mid lane, mid lane nya safe aja untuk main Deed, clear aja pakai downlink light, clear aja tapi dia harus fokus ke area detailnya, kalau e-retailnya mereka tidak cover, kalau e-retailnya dimakan lagi atau kedua atau tiga empat kali, itu malah bahaya sekali. Dan bahkan kita lihat, Riezo bakal menuju ke arah toll plane, dan bakal coba mengganggu pergerakan dan membelam arah wacar, ke arah satu arah boy kill dari Walrus, yang sangat berarti untuk team Rebellion, mengganggu gameplay dewa yang harus memotong rotasinya, dan itu jaga aja di arah atasnya, biarkan tengahnya mainin downlink light, mainin Mystic Field, karena memang di early seperti ini, Saphir ya akan menjadi sebuah sosok yang sangat enak untuk dimakan. Ya bener banget, tapi kita lihat lagi di mana detail terkenal oleh Shadow Kill, karena depan masih bisa survive, dengan sedikit saja SP di arah lain, Walrus mencoba menuju ke arah case, gak bisa lari lagi sepertinya, meskipun dia mampu untuk menghindari damage yang dikeluarkan, dengan black shoes yang dia pakai, masih cukup aman ternyata untuk case di area tengah. Dan lagi dan lagi, Van Sohe yang memberikan efek, Cutting Minion di area bawah, terus mengganggu pergerakan, tapi sementara itu tiga orang member, dari Dewa Unity Sports, menuju ke arah Kevin Z, yang masih bisa melarikan diri dengan sprint yang dia gunakan Oji. Yes, dan lihat langsung, mungkin langsung terjadi ya, apa yang saya harapkan ya, dia langsung cover di arah atas terus. Ya, karena memang itu yang harus dia lakukan, walaupun pecah gak apa-apa sekarang, yang penting, pertama Kevin Z nya gak mati, itu poin utamanya, lepas aja jid-jidnya padahal ya. Ya, masih bisa farming, masih bisa coba cari Clear Minion, tapi kalau dia mati dua, tiga kali, itu case-nya yang bakal beda. Dan bisa di arah bottom lane, saya bakal coba untuk memasak, dan bakal ada warlos disana mencoba, dengan plating setidaknya, gak ada sedikit poin tambahan. Dan Lanaya dengan sangat bebas, untuk melakukan satu buah start, dan menit keempat, difference gold sampai tiga ribu, itu bahaya sekali. Itu bahaya banget, tapi emang bener-bener freshernya dari Dewa Unity, itu cukup berbahaya sekali, melihat dari tadi, objektif lagi dan lagi, terus menerus, Dewa nya tetap amankan, terlihat dari tadi, Kevin sih di area atas, gak dikasih nafas sama sekali, empat member dari Dewa United, terus menerus mempress ke arah atas, atau gold lane, dari Rebellion Sinai, dan terbukti, atas dan bawah, outer turret mirip Rebellion Sinai, dihancurkan di menit yang kelima ini, om ngawah. Ya, dan juga Saeb disini, dengan unbending will dia, dia butuh item, dia butuh waktu, cuman, dia gak dapetin, waktu tersebut, selalu ada pressure, selalu ada jino hero dari, tim Dewa United, untuk bisa nge-cancel, dan team fight nya ini, harus bisa direbut oleh, Rebellion Sinai, apapun yang terjadi, tapi downing light nya, masih bisa dipertahankan, dari Altamisen juga Case, yang terkena serepetan cahaya, dari arah lain, sementara itu, Warus diganggu terus, menerus Fan Sohe, yang sudah memiliki beberapa item, yang ada di domina, yang juga, yang membuat dirinya, akan lebih sulit lagi, untuk ditumbangkan, dan terbukti, di area atas, Warus lagi dan lagi, diganggu, pergerakannya, oleh seorang Fan Sohe, agar gak bisa melakukan, keliling minion, di area atas, tapi dari segi item nya, ada yang uniknya nih Omawa, mungkin tadi Uranus nya, yang tidak ke Enchanted dulu ya, tapi langsung ke, Dominion Sinai, biar dia tanky juga, jadi, bisa nahan dulu damage nya, atau efek-efek regen, yang bisa diberikan, dari Masha, dan masih mintalkan, untuk Eritel, untuk Kevin sih, kita masih menunggu, untuk item-item berikutnya, karena Eritel, sama seperti di match sebelumnya, dia butuh item, dia butuh sesuatu, untuk bisa menunjang, damage output yang diberikan, beda halnya, dengan Brody, dimana Brody, paling cuman butuh satu item kan, setelah itu, dia akan memberikan, damage nya nanti, lebih ke arah, untuk tonton 4 memory nya, bukan basic attack, seperti yang Eritel lakukan, oke alright, dan yang pasti, di area bawah, lagi dan lagi Saeb, coba untuk di press, dari arah, 4 orang member, Dewa Unity Esports, yang menuju, ke arah bottom lane nya, inner turret menjadi target, Saeb sendiri, yang di depan sana, belum ada pressure, yang diberikan dari arah-area, karena 4 member lainnya, berada di area atas, cukup jauh juga, melihat, satu inner turret, di bagian bawah, menjadi target, eksekusi dari Dewa United, yang sepertinya, akan didapatkan, betul saja, oleh seorang Altamis, di detik-detik, Tartal, yang ketiga, sudah melalui spawn, ah, benar-benar dilema sekali, tadi Saeb, sebenarnya kalau kalian sadar, Saeb itu mau loncat tau tadi, tapi ketika, melihat ada Sarko, ada Lilia, dia gak jadi, tapi lihat, sudah mulai masuk, dit, disana share, oke, nyakut, karena belakang, tidak terbagi dengan Minion, oh my God, case, bahkan mencoba, melakukan sedikit decoy, satu hit terakhir, dari Minion berhasil, menumbangkan seorang case, dan bahkan di area mid lane-nya, turut menjadi pilihan utama, warus, where are you going, dan bahkan tidak ada shadow kill, Saeb, mau gak mau siapapun, yang ada di depan matanya, bakal ditabrak, setidaknya memukul, mundur tim Dewa, untuk menyelamatkan suratnya, karena tidak ada lagi, yang bisa ditumbangkan, dia menuju-menuju, karena seorang bro, dia pun terlalu jauh, terlalu jauh, tapi betul saja, benar-benar kita lihat, dari tadi Dewa United ini, kalau ketika mereka menuju ke objektif, selalu bersamaan, selalu beriringan, sementara, dari rebelansinya, dengan power dari hero, yang mereka miliki ini, untuk di real game, yang akan cukup sulit, karena melihat, Eritel, butuh item, Deed, butuh item, dan juga hanya Walrus, yang menjadi jawaban, tapi dengan adanya, preses dari banyak player Dewa United, killing spree, yang dipakai oleh Walrus, gak bisa didapatkan, tapi sementara itu di area bawah, Fanzo He terpik off, hampir saja, yang mau vendednya, mengenai ke arah Saeb, yang masih bisa melarikan diri, dengan menggunakan spree-nya cukup aman, tanpa terpik off sama sekali, sampai menit ke delapan, itu memang vendednya, kena, kena abis itu, Angrin belum cetar-cetar-cetar, dia tolong dapat memori loh, tolong dapat memori, itu pasti, karena sisa dua, tadi barnya, kali dua, berarti sisa satu bar terakhir, nanti setelah dua bar yang, dua udah hilang, tapi lihat di depan sana, case, oh my God, bahkan Walrus yang menjadon, tadinya, tapi ternyata dibalikan ke adanya, Lana yang dapatnya 5 poin kill, ini mahal, mahal, beribu mahal, ya dan bahkan udah mengoutlevel ya, mungkin dari hero yang lain, dari Rebellion sendiri, jadi hayabusanya, ini sudah sangat-sangat nyaman sekali, untuk bisa dive in, apalagi dia juga sudah punya level 12, 13 malah sekarang, dan ada killing spree, buat Lana yang, aduh yang, oke killing spree, oke lah maksud aku, untuk divide sustainability, tapi yang problemnya adalah, ketika hero lead game, esports, oke, oke, kita bakal kembali ke lane of dawn, ini, The United, early game, yang sangat berat, dimiliki tim Rebellion, padahal kalau kita bilang, The United yang tidak memiliki power early game loh, ya betul, betul, early game nya mereka cuman mengandalkan lananya, tapi lananya dapet tadi, lananya memekur lah ya, iya, begitu lananya yang dapet, dan yang di cut, itu adalah dit, nah ditnya ini kan butuh item nih, ini bukan sesi loh, yang butuh stack, dia butuh item, ya ya, betul, dia bukan butuh stack, dia butuh item, beda-beda-beda, nah kalau dia butuh item, dia harus farming dong, kalau late game, ya, ya item nya cuman bisa dapet di late game, dan dengan, cuman clock of destiny, ya sorry to say, ini gak ada damage burst, dari Dit, dia cuman punya sisi aja lah, sama dia gak punya ini, bukan efek burn loh, dia gak pake magic worship, oh iya, dia pake mystery shop ya, dia pake mystery shop, jadi, nanti efek yang dikeluarkan dari, CODLT nya nya, cuma petir aja, gak langsung api, kalau misalnya pake magic worship, api, ada apinya ya, ada efek burn nya, ada efek burn nya, dan itu sangat impact loh, nah kalau misalnya menurut aku, item ketiga, harus jadikan glowing one, setuju banget, kenapa kan, tapi bukan glowing ini, ini lightning dulu, lightning glowing, iya, CODLT, lightning, karena apa, ini tebel-tebel semua dari dewa, ya, uh, he's udah punya glowing, kuisian beli, wah, karena dia tau, ketika masih hanya berdekatan, Radit meledak, terperangkap ice queen one, ini kombo anyang-anyangan, kombo anyang-anyangan, panas dingin, oke, tapi sementara itu, di area atas, hampir saya terpik off, Lanaya yang tadi, terkena surprise attack, sementara lord nya, sudah mulai menuju, ke arah base, sudah di bagian atas, downing light dikeluarkan, menuju ke arah dua orang member, tapi I'm a pendant nya, bagus banget, terkena Riezo, yang masih bisa survive, tapi turn up on memory, menutup pergerakan dari Riezo, yang melarikan diri ke arah belakang, sementara itu pressure, dari wave minion, yang super sudah mulai mendekat lagi, ke arah base, di area mid lane nya, 4 melawan 5 member, dari Dewa United, seperti yang kesulitan, meskipun ada shadow kill, menuju ke arah belakang definsi, dan juga did, setengah HP nya, harus melakukan regenerasi, terlebih dahulu, dan membuat base, di bagian atas nya, harus hilang, di tangan Dewa United East, oh my god, suka so much, sejemur god, oh my god, ini bermain, dengan cukup pasti, Dewa United, tapi Radit, mereka kayaknya sadar Radit, sadar, ketika keuntungan yang mereka miliki, shut down yang mereka dapatkan, dari Lanaya ini, membuat Rebellion, mendapatkan poin gold, yang hingga, bisa mau coba menyusul, jadi mereka harus mundur, mereka harus ngamanin apa, mereka harus ngamanin Lord dulu, mereka harus memastikan, gimana caranya, kita gak boleh sembarangan masuk lagi, dan terjadi, hal shut down, shut down seperti itu lagi, karena, bentar lagi menuju ke arah menit, ke arah, ya 15 lah, mid and late game, yang kalau resurrection nya kembali, kalau in half down, itu cukup lama, jangan lupakan itu, comeback akan terjadi, dimanapun dan kapan pun, dan dari Saeb juga, dia udah punya toilet armor ya, jadi untuk lebih melengkapin lagi, mungkin kombinasi lah, antara Garton Helm, sama dengan toilet armor, yes, oke, tapi kalau misalnya, kita lihat disini, udah ada agan gengking, menunjukkan setelah Fan Sohe, informasi terliberikan, undur ke arah belakang, dan bahkan nampaknya, kali ini dengan adanya, kegagalan gengking, yang dilakukan, diterdeteksi, diterdeteksi, yang terdeteksi, dan ditinggalkan begitu saja, dan tidak bisa diselamatkan, no high ground defensive, for rebellion, di saat Lord muncul, to run it over kill, it's disaster for rebellion Sinai, di mana, dari sekian banyak, tadi 5 orang member, rebellion Sinai, yang mencoba, menggenking ke arah atas, ditnya, yang terpik off, di area atas, tapi langsung saja, kita menuju ke arah Lordnya, dimana Lord, yang kedua, yang sudah enhancing ini, sepertinya akan kesulitan juga, rebellion Sinai, untuk melakukan kontes, di depan sana, melihat satu orang, masih terpik off, yaitu dit, tapi kita lihat, sudah mulai disini, Cil Pan Sohe, mengganggu pergerakan, dari dua orang member, yaitu Walrus, dan juga Saeb, di area parto, Buffett nya, tapi Riezo pun, dipukul mundur terus, menerus, dan Lord yang kedua, berhasil diamankan, dengan cukup indahnya, oleh Dewa United Esports, tanpa ada gangguan, dengan perbedaan, 9 ribu net worth, yang dimiliki oleh, kedua belah tim, ini akan membuat, pertahanan dari rebellion Sinai, akan semakin sulit lagi nih, Oji, tidak bisa dibungkir, itu kesalahan yang fatal, blunder yang fatal, karena, dit, lihat, damage dit itu, sudah lumayan sakit, ya kan, walaupun itemnya, ya kita tau lah, struggle banget, belum mendapatkan item, tapi, setidaknya dia punya, namanya spammer, di belakang aja ya mainnya, ketika dia nyala, dia punya spam, dan dia harusnya ini, glowing one, glowing ini harusnya, karena kalau dia gak glowing, dia bakal struggle banget, dan Saeb, masih terlalu dalam, lananya terkena, Thunder Saeb, dan bakal, dengan satu box shadow kill, tak dikeluarkan, guna cukur belakang, dan I'm offended dikeluarkan, tanpa adanya Fan Sohe, kali ini, para main dari tim Dewa, tidak memiliki sedikit, poking damage, di Arabic line, ya mungkin, ya dari ditnya sih, ya udahlah, lagi apes aja dia, tapi dengan serangan, yang bakal dibangun oleh, Dewa United sekarang, ini masih bisa di defense, oleh Rebellion, karena mereka masih ada dit, spellnya juga masih ready, semuanya ya, untuk sprintnya, jadi mereka masih bisa, super safe dengan bermain di belakang, tinggal Saeb disini, yang bakal ngebying time, di garis depan, untuk membiarkan damage, dari Kevin sih, bersama dengan dit masuk, karena dua hero ini, yang memainkan peran, yang cukup vital, bagi Rebellion, oh tapi bukan hanya itu, masalahnya, Syako udah menghilangkan dirinya, menuju ke arah, Imo Vendor, ke arah depan, tapi nampaknya Lanaya, to die, Lanaya, dia terpikop, dan Nitsya berbahaya, downing light, kami kami ha, akan dibalikan kembali ke arahnya, apakah ada Wachas, di arah belakang, disabrak, hilang, immortality tidak ada, Brody, Altavis, udah menjadi, angan-angan di garis depan, mereka harus respect, mereka harus respect, karena ingat aku sudah bilang, comeback akan terjadi kapanpun, ya, tapi emang bener banget, Iritel tuh gak bisa, di, apa, dianggap remeh di menit-menit seperti ini ya, di menit 15 nya udah kerasa banget, damage dari heavy crossbow yang dia milikin, dan terbukti tadi, satu kesalahan fatal saja, yang diinisiasi oleh Lanaya, meskipun Lanaya gak terpik off, tapi, temen-temennya udah terlalu masuk ke arah depan, ini kesulitan, karena terkena efek dari wall charge juga, dan terkena 4 member, langsung ditumbangkan satu orang player, yang paling penting, Altavis dan juga Van Soe, meskipun masih ada immortal, yang dimilikinya harus pecah, tapi, baik lagi, udah mulai mengejar lagi perbedaannya, jadi sekitar 6 ribu network saja, dimana semakin drag ke arah late game, Dit udah punya banyak item, dan juga Kevin sih udah memiliki banyak item, ini akan mempersulit Dewa United, karena kita tahu, pick power dari Lanaya, atau dari Hayabusa, ini akan semakin mengecil lagi di late gamenya, oke, date-nya ke winter, oh dia mau menyelamatin dirinya, lebih dahulu ya, at least bisa spamming ya, spam di belakang, tapi opung, yang bisa aku lihat, disini kayaknya juga ada winter, dari retail loh, makanya oleh, jadi ini apa nih, Alice itemnya nih, tapi kalau winter, sama wind of nature, dia gak bakal keluar dua, gak bisa keluar, tapi kan dijual satu, jadi ini, WON, kepake jual langsung winter, kan sama, cooldown juga gak sih, oh iya, jadi mungkin ditunggu, tapi kita lihat di arah atas, satu orang player terpik up, yaitu Vanshohe, yang berada sendirian, sementara Lordnya, sudah mulai diinisiasi oleh, empat orang member lain, dari WFD Sports, Downing Light, hampir saya mendapatkan, tapi retribusi yang sound point, dari seorang Lanaya, masih bisa menyelamatkan Lord, yang ketiga di menit ke-16, meskipun harus ditukarkan, dengan Vanshohe, yang berada sendirian, di area atas Oji, normal thing, normal thing, ketika, adanya objektif Lord, apalagi Lord yang, di atas menit 12 ya, ditukar dengan EXP Lainer, itu kayaknya, udah hal yang lumrah, hal yang lumrah, tapi yang, permasalahan disini adalah, bukan tentang, mereka mendapatkan Lord, tapi mereka harus menabrak, high ground yang cukup kuat, mereka menabrak, adanya Saphir, adanya E-Retail, dan bahkan, backline mereka itu, diacak-acak sama seorang Saeb, ketika mereka terfokuskan, karena seorang Saeb, objektif mereka bakal, tidak bisa tercover, objektif mereka juga, tidak bisa dimaksimalkan, karena, mid laner mereka, bukan seperti Eve, bukan seperti Parsha, bukan seperti yang memberikan, damage spamming dari jauh, dan, cuma hanya seperti itu, hanya, hanya untuk meng-clearkan saja, dan bahkan Rienzo, jangan sampai terperangkap, karena mereka butuh banget watchars, kalau mereka tidak ada watchars, ini mereka bakal all in, dan calculatingnya, berarti ya, kita anggap 4 tukar 4 ya, pasalnya, kan Rienzo udah tumbang, ya betul, atau 5 lawan 4, 4 tukar 4, silah satu masih bisa nge-end, oke, tapi, yang pasti, Lord yang ketiga berhasil, diamankan oleh Rebellion, dengan cukup mudah juga, tanpa adanya, banyak, gerakan yang berarti, dari Dewa United, karena melihat tadi, Van Soheynya, masih belum cukup waktu, untuk melakukan spawn, di waktu yang sama, pada saat Lordnya, berada di bagian base, tapi Rienzo, lagi dan lagi terpik off, story report memory dikeluarkan, masih bisa diselamat, dari damage yang dikeluarkan, oleh seorang Altamis, masih cukup tanky juga, berlainan ke arah belakang, untuk melakukan regenerasi HP, karena 77 detik lagi, Lord yang keempat, yang sudah evolve, akan segera mutu di line up down, event clef, udah jadi nih, gak berasa ya sekarang, gak berasa, item terakhirnya, beneran loh itu, dijual akhirnya winternya, winternya akhirnya dijual tadi, sama Kevin sih, kalau enggak, bakal nabrak, enggak ada efeknya, enggak ada pencetnya tombolnya, winter, enggak ada lagi, buat apa dia, dan beneran kata opung, cooldown, cooldown ya, lu pakai satu lu jual, lu pakai itu cooldown, iya, jadinya dia mau immortal sekarang, enggak, akhirnya dia bakal nahan dulu si, apa namanya, item keduanya tadi itu, terus ketika wallnya dipakai, dijual, baru untuk beli, sama lagi ya, winter 90 ya, sama, 90 sama, pun sama winter 90, tapi gini, lu pakai winter ya, pencet nih ya, terus jual, terus beli winter, masih cooldown, iya, masih cooldown, beneran, dan bahkan immortality sekarang, akan dimiliki, dan satu hal yang harus didapatkan, oleh tim dari dewa adalah, untuk mereka menembus high ground, yang sekeras ini adalah, kalau enggak tumbangin rezo, momentum dibuat sama sahaku, mau enggak mau, karena, yang menarik cuma sahaku, dan kalau misalnya, rezo enggak ada, ini pasti udah ditabrak, udah pasti ditabrak, asal-asalan, karena wall charge itu, bisa menghentikan semua, pergerakan dimiliki dari dewa, apalagi Lanaya, immortal sekalipun, setebal apa sih Hayabusa, itung aja, 2-3 detik juga hilang, dan ini tugas dari Hayabusa, udah selesai sih harus ya, karena dia udah bisa ya, kayak nge-buying time, buat temen-temennya, ngeliatin, sekarang menit yang ke-20, nah sekarang PR buat Altamis, untuk bisa nge-deal damage yang besar, tapi ini, tugas yang berat, karena lawannya Masha, yang udah jadi, tadi ada 2 guardian health, oh MLB terkeluarkan, dan bahkan Riesel, kali ini far-rebat memori, tidak ditubahkan, di mortality mecah, konsil dikeluarkan, pemilihan yang bagus, laku, menyelamatkan Altamis, hampir saja Altamis di take down, kalau Altamis di take down, ini kasusnya beda, mereka akan tabrak, karalot dan rebellion, chance dapetin Lord, sekitar 65 persen, 65 persen, tapi pas banget tadi, konsilnya dari Sheko, menyelamatkan Altamis yang tadi, udah di pop up juga, sprint dari Saeb, menuju ke arah belakang, tapi sekarang, kita lihat lagi, Lordnya, yang keempat, sudah mulai dicicil-cicil terlebih dahulu, dipoking-poking saja, melihat di sana Saeb, masih tidak memiliki sprint, masih 60 detik lagi, belum di sprint, tapi konsil, dipop up dari Riesel, menuju ke arah depan, walrus dari belakang, Fan Soe, menyelamatkan Tadit di depan sana, Sheko, dalam bahaya sekali, karena Sheko, seperti harus tumbang, satu orang, dua immortal pecah, dari masing-masing, Sheko masih disempatan, karena belakang, meriset kembali, disengage kembali, karena Kevin sih, terlalu menggila di depan sana, dengan damage, heavy crossbow yang sangat sakit, membuat player dari DW United Esports, kewalahan Oji, Reemulian harus say thanks to Saeb, immortalnya pecah, ketika dia balik ke Lennel, dan darahnya kali dua, jadi tidak bisa langsung di instant kill, itu berbanding terbalik dengan Lanaya, Lanaya tetap darahnya, dengan seperempat darahnya yang dia miliki, tapi untungnya masih bisa selamat, tapi immortality, tidak ada untuk Lanaya, dan menurut gue, Altamis sudah harus mulai respon ke arah immortal sih, sudah mulai harus respon ke arah immortal sih, just in case, bukan Lanaya lagi targetnya, jadi case-nya bakal beda, dan bakar, resimusnya di spot point, case menurut ke arah belakang, black shoes dikeluarkan, masih ada immortality, sprint dan bahkan disenggis yang bagus, DW United berhasil mendisenggis, yang dilakukan Rebellion, itu sebenarnya udah yang semaksimal mungkin, dia paksa minimal dapat satu, gak ada Lilia, tapi ternyata disenggis mereka gak peduli, udah mundur baik, lagi dan lagi, Sheko menyelamatin rekan tim dari DW United Esportsnya baik banget, karena tadi kita lihat, ketika Lilia dari seorang case melakukan black shoes, dia mundur ke arah belakang, udah disambut juga sama Walrus, yang ngeluarin dua kali, jeb-jeb yang sangat sakit banget, tapi, dengan adanya Donald Wolfking dari Sheko, itu bisa menyelamatkan, lagi dan lagi, rekan-rekan dari DW United Esports, dan membuat, ini cuan yang banyak banget buat DW United Esports, Saeed sih menurut gue pribadi, dia gak boleh kelihatan di map, dia gak boleh kelihatan di map sekarang, dia gak boleh kelihatan di map, dia harus diem, ataupun kalau dia mau kelihatan di map case sekarang, dia siap-siap langsung tabrak ke arah belakang, coba untuk melakukan distraction, Sami save the day, dan betul saja, 2-0 poin penuh untuk DW United Esports, atas Rebellion Cine di match kita yang kedua, match yang sangat-sangat panas juga, terutama untuk di game yang kedua, dimana? Dari Rebellion Cine, mereka yang udah berusaha semaksimal mungkin, untuk melakukan defensive initiation, mereka ngedrag dari game yang harusnya bisa dimenangkan, dari cukup cepat juga oleh DW United Esports,